Guaca buruk dan terjangan gelombang tinggi mengakibatkan kapal motor cepat yang ditupangi rombongan bakal calon wakil Bupati Banggai Laut Asgar Badalia yang hendak menuju ke daerah Kepulauan Desa Sonit, Kecamatan Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Terbali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Asgar Badalia bersama bakal calon Bupatinya Rusli Banun dan 10 orang ikut dalam rombongan tersebut akan menyeberang ke Pulau Seberang untuk melakukan kampanye. Namun terjangan ombak membuat kapal yang ditupangi terbalik. Bakal calon Bupati Rusli Banun beserta sejumlah penumpang lain berhasil diselamatkan. Namun calon wakilnya ditemukan telah meninggal dunia. Hingga saat ini polisi dibantu warga masih melakukan pencarian terhadap beberapa penumpang yang masih belum diselamatkan akibat terbawa arus. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, RTV. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, RTV. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, RTV.